Halo guys, selamat datang di channel Sputer Warganet, jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, komen dan share supaya kalian mendapat tambahan wawasan dari channel ini, terima kasih. Viral seorang wanita asal kota Mubagu, Sulawesi Utara mengalami kejadian tidak mengenakan. Ia menelan kekecewaan lantaran barang yang ia beli tidak sesuai ekspektasi. Seorang wanita membagikan momen apes saat membeli sofa di unggah akun TikTok at VB. Diketahui ia membeli sofa seharga 11 juta rupiah, namun terasa keras dan tidak nyaman. Karena penasaran, wanita tersebut meminta tukang untuk memperbaiki. Tukang kemudian membongkar sofa dan memperlihatkan isinya. Tak disangka sofa berukuran besar hanya berisi tumpukan kardus. Wanita tersebut lalu menyuruh tukang untuk membongkar semua sofa, terlihat begitu banyak kardus yang dikumpulkan dan sofa hanya terlihat kayu tanpa bantalan untuk duduk. Untuk para warganet hendaknya selalu meneliti terlebih dahulu barang yang hendak dibeli agar tidak mengalami hal serupa. Ini dia guys, DP gabus petipis, DP isi katuk. Ya ampun, dos-dos semua. Kursi harga berapa ini, Rabli? Harga kursi 11 juta, DP isi cuma ini semua, pantas pegang keras sekali. Kursi pegang keras sekali. Jadi ini dia guys, ini ada mau ganti DP, apa juga? Kuli, kok ada bongkar semua. Bisa bongkar semua tuh. Kok mau ditau DP dos, nampak? Bayangkan, ini. Lengson apa buang? Lengson, dia langsung minta. Ini DP dos, lagi satu dos. Ini lagi DP dos. Terima kasih.